Halo teman-teman, di video kali ini saya ingin bahas tentang nutrisi lagi ya Satu alternatif nutrisi yang bisa kita berikan kepada burung murai batu kita Entah itu burung trotolan, untuk settingan lomba burung dewasa, ataupun burung yang diternakkan Apakah itu? Yaitu ikan cetul teman-teman Nah, untuk yang teman-teman menggunakan ikan cetul ini sebagai tambahan nutrisi burung yang diternakkan Ini cukup banyak teman-teman kita yang sudah pakai ini ya EF ini, pakan tambahan ini ya Dengan harapan apa, ikan cetul ini kan pasti dia tinggi protein ya Dan juga dia itu kayak akan kalsium Karena biasanya burung saat dia memakan ikan cetul itu, dia makan bulat-bulat teman-teman Jadi tulang dan sisiknya itu akan ditelan Nah, disitu pasti kan jelas itu kan ada kalsium ya Nah, nanti burung itu satu, karena dia tinggi protein Dia akan menghasilkan telur yang banyak Dan juga dengan adanya kalsium ini Ini kan satu nutrisi yang penting sebenarnya Jarang orang memperhatikan Padahal ini yang mendukung supaya burung itu mempunyai jumlah telur yang banyak Karena burung yang kekurangan kalsium Kemungkinan besar ini Nantinya telur itu Satu ya, telur tidak bagus ya Kualitas telur tidak bagus dari cangkangnya Itu kan jelas ya Kalau burung itu kekurangan kalsium Oke, untuk teman-teman yang menggunakan ikan Memberikan ikan cetul ini ke burung trotol Harapannya apa? Supaya burung itu nantinya tumbuh kembang dengan bagus Ya, karena burung trotol ini kan jelas ya Membutuhkan jumlah nutrisi yang cukup banyak Untuk mendukung pertumbuhan dia Nah, gitu ya teman-teman ya Ini kita bisa berikan Ke burung trotolan kita Nah, sekarang Ya, ini ada tapi tidak banyak Teman-teman yang memberikan ikan cetul ini ke burung Burung yang dilombakan Dengan harapan apa Burung nantinya mempunyai power Gitu ya Ini ada yang pakai gitu teman-teman Jadi, intinya apa teman-teman Ikan cetul ini bisa kita berikan ke burung murai batu kita Banyak manfaatnya Ya, selain untuk burung yang diternakkan Dengan jumlah Nanti harapannya kan jumlah produksinya banyak Ya, terus Untuk burung trotolan Supaya nanti dia Tumbuh kembangnya bagus ya Untuk burung yang dilombakan Supaya dia punya tenaga yang bagus Tapi juga ada Masalahnya teman-teman Kalau di Ikan cetul ini ya Walaupun itu bagus ya Kalau kita itu memberikan Dengan over atau terlalu banyak Itu nanti juga dampaknya kurang bagus Apa itu dampaknya Dampaknya teman-teman Yaitu lemak Kebanyakan Dari cerita-cerita teman-teman ini ya Yang pernah menggunakan Konsisten menggunakan Ikan cetul Dengan jumlah yang Tidak diukur Asal aja pokoknya Dengan jumlah banyak Yaitu Dampaknya ya Itu burung nantinya Akhirnya berlemak Dan lemak itu Salah satu momok Dari peternak Karena yang menyumbang Kegagalan itu Dalam produksi peternak Produksi Peternak murai batu ini Tadi teman-teman Produksi telurnya ya Itu salah satunya adalah Karena burung itu berlemak Nah itu teman-teman Jadi sesuatu yang bagus pun Kalau kita tidak Ukuran dalam memberikan Di burung kita Maka ya hasilnya juga Nanti tidak akan bagus Nah umumnya teman-teman Untuk burung yang diternakkan Saya sharing dengan Beberapa peternak Yang biasa menggunakan Ikan cetul ini ya Dia itu memberikan Ikan cetul itu Antara 3 sampai 5 ekor Sehari untuk burung Yang dijodohkan Atau dua burung ya Jantan dan betina Untuk Trotolan Biasanya Ini diberikan 1 sampai 3 Untuk burung yang dilombakan Dia akan berikan Hanya di saat burung itu Disiapkan Sewaktu mau dilombakan Dan jumlahnya Antara 1 sampai 3 Tidak terlalu banyak Tidak terlalu banyak juga Mungkin teman-teman Kalau memberikan Dengan cara ini Dengan takaran Yang tidak Begitu banyak Mudah-mudahan Nantinya Tidak ada Permasalahan Seperti mana Lemak Gitu ya teman-teman Karena Lemak ini Bukan hanya Momok Peternak Tapi juga Bermasalah untuk Burung-burung yang dilombakan Kalau burungnya nanti Berlemak Pasti dia nanti Geraknya pun tidak aktif Gitu ya Saya rasa cukup Sikan Kalau ada pertanyaan Nanti silahkan Telepon saya Sukses selalu